Salah satu komputer pertama Apple yang dirancang Steve Jobs dan Steve Wozniak resmi terjual di pelelangan John Moran, California, Amerika Serikat seharga 500 ribu USD atau setara 7 miliar rupiah. Komputer berusia 45 tahun ini dibeli oleh seorang yang meminta identitasnya dirahasiakan. Harga tersebut 750 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan harga aslinya di tahun 1970 yang hanya sekitar 666 USD atau setara 9,3 juta rupiah. Spesifikasinya tentu jauh tertinggal jika dibandingkan dengan komputer keluaran terbaru Apple saat ini. Lantas, apa yang membuat komputer pertama Apple ini begitu mahal? Apple One merupakan komputer pertama buatan Apple yang cukup bersaing di masanya karena berhasil memberikan banyak kemudahan melalui perangkatnya. Saat model komputer lain masih terdiri dari beberapa papan sirkuit dan chip yang masih harus dirakit sendiri oleh pembeli, Apple One hadir dengan model yang lebih praktis dan dilengkapi single motherboard dan chip yang sudah dirakit. Motherboard dari Apple One juga didesain khusus agar kompatibel ketika pengguna ingin menambahkan perangkat keras lainnya seperti layar TV, keyboard, dan sumber daya listrik tambahan. Bahkan perusahaan game Star Trek rela merilis game dalam bentuk kaset agar dapat dimainkan di perangkat Apple One. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!